Ketika kita belajar apapun, kita pasti lewati 4 tahap ini. Sekarang, lo lagi ada di tahap yang mana? Hai, balik lagi di channel pembelajaran produktif bareng gue Umar yang terus membagikan tips-tips seputar self-development dan productivity. Jangan lupa untuk subscribe serta follow juga di Instagram, TikTok, dan podcast kita di Spotify. Ketika kita mau benar-benar produktif, ketika kita mau benar-benar upgrade diri kita dengan berbagai skill-skill, kompetensi-kompetensi, keahlian-keahlian, dan kemampuan yang membuat kita jadi diri yang lebih baik, maka kita pasti lewati 4 langkah yang kita bisa visualisasikan dengan 4 kewajaran ini. Jadi ada conscious dan unconscious, ada competence, incompetence. Conscious itu artinya kita sadar, unconscious itu nggak sadar, competence itu berarti kita jago punya competence-nya, incompetence berarti belum punya competence-nya. Nah, tahapannya adalah dari unconscious, incompetence dulu. Artinya apa? Kita nggak sadar bahwasannya kita nggak bisa. Karena kita belum tahu ilmu ini tuh ada. Kita belum tahu konsep tentang sebuah ilmu tertentu. Sebagai contoh, misalnya di bidang parenting, kita nggak tahu ternyata parenting itu sebuah ilmu. Ternyata ada loh ilmu, jadi kita nggak sadar, kita nggak jago, kita nggak sadar, kita nggak bisa. Dan kalau di tahap ini, kita nggak ke tahap selanjutnya dulu, kita nggak aja sampai jago. Tahu kita nggak tahu bahwa bidang ilmu atau keterampilan ini ada? Gimana caranya kita mau mengatihnya? Maka perlahan kita akan ke tahapan yang kedua, dari unconscious ke conscious. Jadi kita sampai ke conscious incompetence. Kita sadar bahwa kita nggak jago. Kita sadar bahwa kita masih cupu, kita sadar kita bodoh. Sehingga kita mesti belajar. Sehingga kita tahu apa yang perlu kita pelajari. Nah, di tahap ini kita udah aware, kita udah sadar terkait lack of competence. Kurangnya kompetensi kita. Maka kita mau tingkatkan kompetensi kita. Dan perlahan kita belajar, belajar, berlatih, cari berbagai sumber informasi, cari berbagai sumber belajar, baca banyak buku, dengerin podcast, nonton video, ikut training, dan akhirnya kita jadi punya kemampuannya, keterampilannya. Maka kita sampai dari unconscious competence menjadi conscious competence. Nah, ini yang paling penting. Kita sadar bahwasannya kita jago. Kita sadar bahwasannya kita udah ahli. Kita sadar bahwa kita kompeten di bidang itu. Dan orang-orang yang punya inferior syndrome, yang boster syndrome, akan susah ngerasa sadar bahwa dirinya jago. Padahal kita perlu sadari skill itu kita punya. Karena kita punya hal-hal lain yang perlu kita pikirkan. Sehingga kita nggak bisa belajar tanpa habis di sana. Dan kita juga sadar bahwa ada hal yang bisa kita bagikan ke orang lain. Jadi conscious competence adalah tahapan di mana kita udah jago. Dan gue mikirnya dulu, yaudah sampai tahap ketiga ini aja. Karena kita udah jago, udah selesai. Tapi ternyata ada tahapan yang keempat. Yaitu unconscious competence. Nah, ini justru aneh. Apa itu unconscious competence? Justru kita nggak sadar bahwasannya kita jago. Dan kita nggak ngeskip nih langkah kedua, langkah keempat. Nggak. Kita nggak sadar karena kita udah saking jagonya. Sehingga kita ngerasa kita biasa aja. Kita ngerasa, ya ini mah udah sehari-hari gue kerjain. Ini mah udah lancar banget gue lakuin. Jadi semua orang juga kayaknya bisa deh. Padahal nggak, nggak semua orang bisa. Kita jangan kok dibilang itu. Nah, inilah yang menjadi alasan kita nggak boleh belajar ke orang-orang yang sangat jago sebagai seorang praktisi saja. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang sangat ahli di bidangnya, tapi dia nggak jago mengajarkannya. Kenapa? Dia udah nggak sadar. Karena dia udah jago banget. Itu udah sehari-harinya. Maka ada orang yang pintar banget, jago banget, ahli banget di satu bidang, tapi nggak jago mengajarkannya. Sehingga orang-orang yang udah terlampau jago, dia udah di tahapan keempat. Nggak sadar, bosnya dia jago. Sehingga nggak punya cara berpikir lagi untuk orang-orang yang baru mau mulai. Karena udah jauh sekali jaraknya dari orang-orang yang baru start. Mentor gue bilang gini, Mar, kalau lo cari mentor, carilah dua jenis mentor. Satu mentor yang emang udah jago banget, Satu mentor yang emang udah ahli banget di bidang lo, Mentor yang memang sudah sangat-sangat menguasai, Mentor yang memang sudah sangat-sangat suhu, Dan lo akan belajar wisdom dari sana. Lo akan belajar kebijaksanaan. Tapi lo nggak akan dapat step by step-nya, Langkah-langkahnya, Frameworknya, Tekniknya, Apa yang perlu dilakukan sekarang. Nggak dapat. Karena memang dia nggak bisa ngasih. Dia udah lupa saat baru memulai dulu. Karena apa? Sudah sejago itu. Nah, Jenis mentor yang kedua adalah Mentor yang sudah lebih dulu memulai, Artinya mentor yang udah dihasilkan, Tapi hanya dua, tiga langkah. Jadi dia masih ingat, Karena masih dekat dengan dia ketika baru pertama kali memulai. Jadi kita mungkin nggak dapat wisdom sebanyak mentor pertama tadi, Tapi mentor kedua ini, Kita dapat banyak sekali practical steps. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, Apa yang perlu diambil, Nggak perlu ngerjain apa, Dan dari situ, Akan mulai dapat insight yang banyak, Terkait practicality-nya. Terkait kemampuan-kemampuan yang bisa kita asah, Ternyata didapatkan dengan langkah-langkah praktis. Nah, Jadi, Sekarang kita coba evaluasi diri. Sekarang kita berada di level yang mana. Nggak sadar kita jago, Jadi yang paling tinggi, Atau masih di level terendah. Nggak sadar kita nggak jago. Dimulai dari yang pengen level terendah dulu, Nggak sadar kita bodoh, Sadar bahwa kita bodoh, Sadar bahwa kita pintar, Dan nggak sadar bahwa kita pintar. Ia adalah sebuah siklus yang mana kalau kita udah jago di satu bidang, Kita akan lewati lagi ke bidang-bidang lainnya. Maka di setiap kompetensi yang ada di bidang ini, Kita pasti menjadi satu posisi dari empat posisi yang ada. So, pertanyaannya, Sekarang lo mau belajar kompetensi apa? Skill apa yang sedang lo mau pelajari? Apa yang lo mau latih? Silahkan boleh tuliskan di komen, Dan sekarang lo kira-kira berada di fase 1, 2, 3, atau 4. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih banyak, Dan see you di video lainnya. Salam pembelajaran. Sub indo by broth3rmax